Pemerintah dan kuasa Puluhan anggota Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Banyumas menggelar aksi demo menentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUUHIP di depan kantor Bupati dan DPRD Banyumas Senin pagi. Mereka menyuruhkan pemerintah dan DPR agar mencabut pembahasan RUUHIP. Dalam orasinya para demonstran meminta Bupati dan DPRD Banyumas untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap RUUHIP ini. Para demonstran hanya bisa menggelar aksi di depan pagar kantor Bupati dan DPRD Banyumas pasalnya mereka dihadang oleh puluhan aparat kepolisian serta Satpol PP. Namun mereka sempat ditemui salah satu anggota DPRD Banyumas. Hal ini dimanfaatkan demonstran untuk menyerahkan beberapa tuntutan. GMGI menyatakan sikap menolak pada RUUHIP itu yang menjadi pokok intinya acara tuntutan pada siang hari ini. Alasannya Bupati, menolak-menolak RUUHIP itu? Karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertendangan dengan BINIKA Bungalika. Sementara itu, masa dari berbagai ormas di Kabupaten Brebes Jawa Tengah Senin Siang juga menggelar aksi unjuk rasa menuntut dicabutnya RUUHIP. Demo ini mengusung tema Brebes bergerak, tolak komunisme dan cabut RUUHIP. Aksi masa diterima Wakil Ketua DPRD Brebes Zubat Fahilata. Di depan masa pendebo, Zubat berjanji akan segera menyampaikan aspirasi tersebut ke DPRR. Aksi ini sebuah aspirasi kami selaku orang-orang yang harus menampung dan akan segera menindaklanjuti apa yang digendaki oleh teman-teman. Aksi masa ini dijaga petugas dari Polres Brebes. Mereka berjaga di pintu gerbang untuk mengantisipasi masuknya masa ke halaman DPRD. Selama aksi masa ini berlangsung, arus lalu lintas sempat mengalami hambatan. Jalur panturan di depan kantor DPRD hanya tersisa satu lajur karena diduduki masa. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.